Jaya Hashim Ash'ari, berjasa besar membangun bangsa ini Pak. Sebelum deklarasi NU, Mbak Hashim sudah punya visi-misi ingin mensinergikan antara uhuwah islamiah, ruhul islam, dengan uhuwah watoniyah, semangat nasionalis. Islam tanpa nasionalis, belum tentu islam bisa menyatukan umat. Islam itu Pak, islamawon belum tentu bisa menyatukan kita, belum tentu. Contoh, contoh, Afganistan. 100% muslim, 99% Hanafi, Tarkota Naksabandi, perang terus karpedewi. PBNU sudah 4 kali mempertemukan mereka, sudah 4 kali mempertemukan antara orang yang perang di Afganistan itu. Masih belum selesai juga, belum berhasil PBNU. Padahal sunni semua itu, hanya 1% syiah. Kenapa? Karena tidak punya komitmen ingin menyelamatkan keutuhan negaranya. Tidak punya ruhul watoniyah. Tidak punya semangat nasionalis. Di samping islam ingin menyelamatkan tanah airnya. Tidak ada itu. Somal, negara Somal itu Afrika Timur. Negara itu bubar Pak, bubar marinirnya, angkatan lautnya menjadi perampok di sungai, di apa, di laut India. Kapal Indonesia juga pernah dirampok itu. 100% muslim. Madhabnya maliki atau syafi'i. Torekotnya syadiliyah. Perang terus karpedewi. Bubar negara Somal. Kenapa? Tidak punya komitmen ruhul watoniyah. Tidak punya semangat ingin menyelamatkan kesatuan negaranya. Alhamdulillah, di kita Indonesia, Pak. Ke Hashim Ash'ari. Bukan hanya mengajak ukhwa islamiyah. Bukan hanya mengajak umat islam bersatu. Tapi juga ukhwa watoniyah. Warga bangsa Indonesia semuanya. Muslim, non-muslim. Suku apa saja. Jawa, Madura. Sunda, Batak, Dayak, Bogis. Ayo kita semua bersatu. Kita bangun persaudaraan sebangsa dan senang air. Ini Mbak Hashim Ash'ari. Walhasil, ulama al-usna wa jamaah. Sejak dulu sampai sekarang. Sampai Mbak Hashim dan sampai sekarang. Selalu berperan menyelamatkan umat. Paham betul? Paham betul? Nah, kalau sudah islamiyah dan watoniyah kuat. Mari kita tunjukkan ke dunia luar. Bahwa Indonesia ini kuat persatuannya. Dengan mencinerjikan antara semangat islam dan semangat kebangsaan. Mari kita suarakan. Mari kita teriak keras. Dunia yang damai. Oh, huwain saninya. Dunia tanpa perang. Dunia tanpa darah. Dunia tanpa senjata perusahaan masalah. Bahkan saya pernah mengatakan di Jerman. Dan perkataan saya ini sampai sekarang katanya masih digunakan di orang-orang kalau seminar itu. Apa saya katakan? Tidak ada yang namanya perang suci. Tidak ada. Perang yang kotor. Tidak ada perang suci. Perang yang kotor. Perang yang matanya ini rusak menghancurkan. Istilah sejarah yang salah itu. Istilah perang suci. Baik yang dilakukan oleh umat islam. Sejarah islam. Maupun oleh orang kristen. Dengan menggunakan istilah perang suci. Salah semua itu. Perang tidak ada yang suci. Perang pasti matanya ini. Worm. Merusak. Berdarah-darah. Menghancurkan. Merusak. Stop istilah perang suci. Waktu saya ngomong di Jerman. Di München. Nah. Oleh karena itu. Alhamdulillah. Nahdlatul Ulama. Sampai sekarang. Masih mampu berperan. Mempersatukan bangsa ini. Partai politik boleh pecah. DPR boleh tukaran. Bapak Bapak Bapak. Bapak Bapak Bapak. Bapak 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 Bapak. Bapak 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 Bapak. Bapak 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 Bapak. Silahkan DPR tukaran. Silahkan partai politik. Ribut Karpedewa. Atau ribut. Satu sama lain. Tapi NU Nahdlatul Ulama. Tetap bersatu. Tetap solid. Tetap menjadi perekat persatuan bangsa ini. Silahkan semua. Bertengkar. Tapi ada NU. Insya Allah Indonesia masih selamat. Terima kasih.